Ketidakpastian di pasar global dan domestik membuat sentimen investor terus naik turun. Walau nilai tukar rupiah sudah membaik, aliran dana investor asing di pasar saham masih sangat tipis. Minggu lalu, IHSG pun masih terus bergerak di 7.300, bahkan melorot kembali ke 7.200an di akhir minggu. Apa yang bisa kita harapkan dari pasar yang bergerak serba tak menentu ini? Berikut ini analisis pasar dan tips dari Erik Susanto, Head of Multi Asset AirSpring Investments Indonesia. Kalau saya boleh bilang, sebenarnya pergerakan pasar ini sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dari luar. Jadi, seperti kita tahu bahwa 2 bulan terakhir, data-data di Amerika mulai menunjukkan kelemahan. Misalnya, data ISM Manufacturing PMI, itu kemarin datanya menyentuh angka 48,5. Angka di bawah 50 itu menandakan kontraksi. Nah, kalau kita lihat data juga, lebih dalam lagi, data ISM Manufacturing PMI New Orders, itu kemarin turun ke 49,3 di bulan Juni. Bahkan di bulan Mei, itu angkanya sempat 45. Jadi, ini artinya terendah dalam 1 tahun terakhir. Itu satu. Yang kedua, dari segi inflasi. Inflasi di Amerika itu kemarin menyentuh angka 3%. Dia di bawah ekspektasi pasar 3,1 dan terendah dalam 1 tahun terakhir. Jadi, 2 sentimen ini sebenarnya menentukan pergerakan arah nanti kebijakan Bank Sentral di Amerika. Nah, karena kondisinya seperti ini, kemarin pasar memperkirakan akan ada 3 kali pemotongan suku bunga The Fed di tahun ini. Yang pertama, mungkin di bulan September, itu probabilitasnya sekarang 90%. Kemudian, di bulan November berikutnya, itu probabilitasnya 70%. Dan yang terakhir, di bulan Desember, probabilitasnya pada saat ini 62%. Nah, kondisi ini itu mempengaruhi Indonesia. Seperti kita tahu, nilai tukar rupiah kemarin sempat terkoreksi ke 16.500. Hampir sekarang sudah mulai stabil di kisaran 16.2 sampai 16.3. Di sisi lain juga dolar indeks, DXY, itu indeks dolar terhadap mata uang lainnya. Itu kemarin sempat menyentuh 107. Sekarang sudah turun ke level 102, 103. Jadi, kalau rupiahnya stabil, ini akan membuat rupiah aset itu juga akan menjadi lebih menarik untuk investor asing. Makanya kita melihat ada rebound di equity, rebound di fixed income, dan juga kita lihat pasar lebih bergairah dalam beberapa bulan terakhir ini. Ya, saya bilang bahwa volatilitas pasar masih sangat tinggi, Bu. Jadi, ada tiga faktor mungkin yang sangat dipenuhkan oleh investor saat ini. Yang pertama adalah kebijakan suku bunga The Fed. Yang kedua adalah pemilu di Amerika Serikat. Kita tahu bahwa ada Kamala hadir head to head dengan Trump. Kemudian yang ketiga adalah pergerakan nilai tukar rupiah. Ketiga hal ini itu masih sangat-sangat mendominasi pergerakan pasar. Jadi, saya bilang volatilitas masih sangat tinggi. Kita masih harus tetap memperhatikan portfolio kita dari segi aset alokasi, ya. Saya bilang. Sebenarnya ini topik yang sangat hangat, ya. Tapi, salah saya baca, ya. Bahwa elektabilitas antara Kamala dan Joe Biden itu sangat sama. Jadi, pergantian itu tidak merubah persepsi. Dan pada saat ini, elektabilitas antara Kamala dan juga Trump itu sama. Kurang lebih 4,951. Persepsi pasar positif-negatif terhadap Kamala dan Trump juga kurang lebih sama. Jadi, saya bilang. Akan sangat sulit memprediksi siapa yang menang untuk pemilu ini. Dan sangat sulit juga memprediksi bagaimana pergerakan pasar dan reaksi investor itu masih sangat sulit. Cuman, satu hal yang saya bilang. Kalau mungkin Kamala menang, nanti mungkin Senat akan terbagi. Nanti pengambilan keputusannya menjadi lebih sulit. Terus terang, mungkin pasar kembali akan bergejola. Dan kalau Trump menang, mungkin akan sedikit tekanan untuk emerging market, ya. Karena Trump sendiri sudah menyatakan America Great Again itu ada beberapa poin yang menarik. Which is adalah salah satu menaikkan impor tarif untuk China. Dia juga sekutu-sekutunya juga disarankan untuk menaikkan ya 60-100%. Kemudian juga ada satu hal yang cukup unik. Yaitu di mana dia bilang The Fed tidak boleh memotong suku bunganya sampai pemilu November. Jadi, menurut saya, volatilitas pasar masih sangat tinggi dan uncertain untuk saat ini. Terus terang, kita juga masih menunggu ya. Karena ada beberapa posisi penting, yaitu salah satunya Menteri Keuangan. Dan kita masih menunggu siapa yang akan dipilih oleh Pak Presiden untuk memimpin posisi tersebut. Tapi, kita dari Spring Investment ini salah satu fund manager yang sangat berfokus pada fundamental, Bu. Jadi, kita percaya bahwa ekonomi Indonesia ini akan tetap baik lah ya pertumbuhannya. Cuman memang dengan kondisi global yang seperti ini, dengan tingkat suku bunga yang tinggi, menyebabkan likuiditas di perbankan itu sekarang menjadi isu. Makanya, beberapa saham perbankan, apalagi yang punya eksposur besar ke kelas menengah ke bawah, itu mengalami tekanan yang cukup besar ya. Salah satunya kita lihat sahamnya adalah BRI gitu ya. Jadi, kita balik lagi, politik mungkin akan hanya menjadi jolak sesaat, tapi kita balik lagi ke fundamental. Kira-kira stock picking mana sih yang akan menarik untuk kita punya dan akan memberikan nilai tambah untuk investor-investor yang berinvestasi di eSpring. Saat ini memang kita sangat-sangat fokus pada domestik sektor ya, karena memang kita tahu gejolak di luar itu masih sangat tinggi. Jadi, untuk sektor picking, kita lebih menyukai sektor-sektor yang berbasis domestik. Misalnya, salah satunya perbankan. Perbankan yang punya cost of fund yang rendah di tengah kondisi likuiditas isu. Mungkin saya boleh sebutkan namanya salah satunya BCA, mandiri, itu cost of fund-nya sangat rendah. Atau mungkin dari segi syariah, BSI juga itu salah satu yang menarik. Kemudian, salah satunya lainnya adalah sektor telekomunikasi. Itu juga salah satu pilihan kita. Jadi, kita memilih fokus pada sektor-sektor domestik yang memang secara fundamental menarik dan secara earnings juga stabil di tengah kondisi gejolak global. Untuk komoditi, kita karena dana kelolaan kita cukup besar ya. Mungkin kita fund manager dana kelolaan hampir 60 triliun dan salah satu fund manager ketiga terbesar di Indonesia. Untuk masuk ke komoditi, kita harus memperhatikan apakah kenaikan harga komoditas ini jangka panjang atau hanya sesaat. Nah, yang kedua, apakah kalau kita masuk berinvestasi di saham-saham tersebut, apakah kita bisa keluar? Jadi, liquidity-nya ada atau enggak. Jadi, saat ini kami sangat berhati-hati. Di sisi lain juga kami memperhatikan terkait dengan ESG. Salah satu faktor dalam kami menentukan arah investasi. Karena pasar yang sangat bergerak, sangat volatile untuk saat ini, saya sebagai multi-asset head di sini yang memegang aset alokasi ya, Bu. Kita harus mereview aset alokasi kita secara berkala dan lebih rutin. Kenapa? Karena pasar 2 minggu aja udah berubah sekali. Jadi, kita harus terus mereview aset alokasi kita. Ketika pasar sudah murah, kita tambah equity-nya. Dan ketika pasar sudah naik, ya kita mungkin harus melakukan profit taking. Karena pasar bergeraknya sangat-sangat volatile. Dan mungkin at the end tidak kemana-mana. Menurut saya, 1-2 bulan sekali kita review aset alokasi kita. Berbeda dengan sebelumnya, mungkin 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Sekarang kita harus lebih rutin dalam mereview aset alokasi. Namun, kalau saya disuruh memilih equity atau fixed income, kita lebih menyukai kelas aset fixed income untuk saat ini. Karena tentu saja kita tahu bahwa potensi penurunan suku bunga, the Fed, yang mungkin nanti BI juga bisa melakukan pelonggaran ya. Kalau misalnya Fed ternyata 3 kali bisa memotong suku bunga dan rupiah lebih stabil, itu mungkin BI bisa saja memotong suku bunga. Dan tentu saja yang diuntungkan adalah fixed income yang pertama. Karena tentu saja yield akan turun. Jadi, kita lebih menyukai kelas aset fixed income yang memang secara volatilitas cukup rendah dibandingkan dengan equity. Di sisi lain juga, kita juga mau dapetin income-nya ya. Karena di tengah kondisi gejolak ini, kita lebih memilih income daripada kita mengejar growth. Untuk sampai akhir tahun sih sebenarnya kita prediksi mungkin dari sekitar 6,7 sampai 7 ya. Kalau memang ada potensi penurunan BI rate gitu ya. Dan sebenarnya fixed income sendiri kita udah dapet dari kupon sendiri dan itu juga sudah cukup menarik sih. Jadi, untuk investor-investor yang ingin melock yieldnya untuk jangka panjang, untuk kebutuhan pensiun atau untuk kebutuhan investasi ke depannya itu menurut saya ini level yang sangat menarik. Bahkan untuk institusi-institusi seperti dana pensiun, asuransi, ini menjadi moment yang sebenarnya bisa meng-collect, melock yield untuk jangka panjang di nilai yang tinggi ya. Untuk saat ini, kami memang menyarankan lebih banyak obligasi dibandingkan dengan equity ya. Kalau mungkin saya boleh menyarankan, mungkin obligasinya bisa 60 sampai 70 persen, equity-nya tadi sebesar 30 sampai 40 persen. Untuk equity, saya menyarankan untuk melakukan selektif sekali dalam hal stock picking. Karena tidak semua saham itu punya potensi pertumbuhan yang baik. Kita harus sangat selektif mana saham-saham yang memang di tengah kondisi ketidakpastian ini bisa memiliki pertumbuhan laba yang stabil dan juga dari segi cash flow juga cukup kuat di tengah kondisi suku bunga tinggi.